Gedung Putih memastikan Presiden Joe Biden akan menelpon langsung Presiden Perancis Emmanuel Macron sebagai respon ditariknya Duta Besar Perancis untuk Amerika Serikat. Jurubicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan bahwa Biden akan menyampaikan komitmen Amerika Serikat dalam kemitraan penting dengan Perancis sebagai salah satu mitra tertua dan terdekat Amerika Serikat. Langkah ini merupakan upaya Amerika Serikat untuk peredakan kemarahan Perancis atas kerjasama pengembangan kapal selam bertenaga nuklir antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Kemarin Perancis tidak berhenti dengan menarik duta besarnya. Perancis pun membatalkan pertemuan dengan pejabat Inggris dan Australia yang seharusnya dijadwalkan di sela-sela sidang Majelis Umum PBB di New York. Perancis disebut-sebut juga tengah menggalang sekutu Uni Eropa agar lebih berdaulat. Saya agak berita tentang pendudukannya mengatakan bahwa kami bertugas di Indonesia mengatakan bahwa kita dapat membuat pertumbang dalam kesempat berkumpul. Jangan lupa untuk menarik Padamu berbicara dengan pabatah di negara tersebut, jenis setelah hati berubah kita berkumpul di dunia. Jangan lupa untuk bersama- willing unda berkumpul di Indonesia biasa. but also a range of global challenges and issues. I would also note that the President spoke in his remarks last week, acknowledged, in his remarks I should say, he acknowledged that France is a substantial Indo-Pacific presence and is a key partner and ally in strengthening security and prosperity.